Sempat beredar video WhatsApp ramai aktivitas masyarakat di warung COVID di tengah pandemi COVID-19. Rabu 6 Mei lalu di Pasar Pemangkat menjadi perhatian berbagai kalangan. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah, Kamis 7 Mei 2020, Bupati Sambas Atbah Romy Soeli bersama tim gugus tugas COVID-19 mendatangi aktivitas warung COVID di Pasar Pemangkat. Ditemui usai mendatangi wargup dan berdialog dengan warga. Kepada sejumlah media, Bupati Sambas Atbah Romy Soeli menghibau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak menganggap sepilih persoalan COVID-19. Selain itu, ia juga mengajak warga untuk patuh dan teat mengikuti protokol kesehatan. Dalam kesempatan itu, Atbah meminta para pemilik wargup dan kafe untuk menyediakan dua kursi di setiap meja. Hal ini disampaikan guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Ia berharap agar pandemi COVID-19 melandai negeri ini akan segera berakhir, sehingga aktifens bisa kembali normal seperti biasa. Pada malam hari ini, tim Bukus Tugas Kabupaten Sambas terdiri dari Pemda, dan seluruh stakeholder hadir dalam rangka melakukan edukasi kepada masyarakat, semangat mengatakan bahwa kita tidak boleh lengah, bahwa kita tidak boleh menganggap sepele, dan kita tidak boleh menganggap entek persoalan COVID-19 itu. Hari ini kami ingin menyadarkan semua pihak untuk semakin patuh dan teat kepada maklumat Bapak Kapolri tentang keramaian. Oleh karenanya, kita berkewajiban untuk menjaga sambas, jangan sampai tertular COVID-19. Itu sebabnya kepada semua lini untuk taat dan patuh kepada protokol kesehatan, untuk terus memakai komitmen memakai masker, mencuci tangan, dan physical distancing. Kepada saudara-saudaraku di kafe-kafe, di rumah makan, dan warung-warung kopi, untuk mohon pengertiannya, mohon membantu kami untuk tetap menyediakan satu meja saja dengan dua kursi, tanpa lebih dari itu. Mudah-mudahan kita cepat selesai dari COVID-19. Karena upaya kita adalah bagaimana kita cepat selesai dari ini, kita kembali hidup normal, beraktifitas normal, berusaha normal, semuanya normal. Tapi itu semua tidak akan terjadi kecuali dengan ketaatan dan kepatuhan kita kepada protokol kesehatan. Inilah wabah, inilah bencara, inilah musibah. Tidak ada yang normal. Semua hal ini terdampak, termasuk Bapak-Bapak Tia Dinpori, berjibaku di garda terdepan setiap hari 24 jam, bekerja untuk menghadang COVID-19. Harus kita akhiri secara cepat. Harus kita akhiri secara cepat. Bagaimana caranya? Ketaatan dan kepatuhan kita kepada protokol kesehatan. Mohon bantuannya, mohon pengertiannya di semua lini, tempat-tempat keramaian untuk menahan komitmen untuk bermaskar, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Jangan sampai rapat-rapat seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pantauan di lapangan, tampak Bupati Sambas Adbah Romisweli mendatangi satu persatu warkop di lokasi pasar pemangkat bersama tim kubus tugas COVID-19. Dalam kesempatan itu, Adbah menghimbau pengunjung warkop serta pengguna jalan raya untuk waspada, dan mengikuti protokol kesehatan COVID-19 yang sudah disosialisasikan pemerintah. Wajib menjaga kabupaten Sambas. Jangan sampai terpapar virus corona. Kita semua bertanggung jawab, jangan sampai Kabupaten Sambas bersapai dan adanya COVID-19 di Kabupaten Sambas. Kita semakin mengatapkan kewaspadaan kita agar Sambas tidak tertular virus. GSM TV Madahkan ye.